Baik sahabat Tani, kali ini kami kembali melakukan pengocoran pada tanaman cabai kami. Nah untuk pengocoran, inilah pengocoran yang kedua. Umur cabai sudah 3 minggu. Jadi untuk jarak pengocoran pertama dan kedua, itu adalah 2 minggu. Mengapa kami mengurangi intensitas pengocoran itu karena kebetulan pada masa sekarang itulah musim hujan. Jadi kami mengurangi penggunaan pupuk terdama yang dilakukan dengan cara pengocoran. Nah jika pengocoran pertama kami menggunakan NPK tawon dan kalsium manohara dengan pulume masing-masing yaitu NPK setengah kilo dan kalsium sepertiga kilo. Maka untuk pengocoran kedua ini, pulume NPK itu kami tingkatkan menjadi satu setengah kilo. Sementara untuk kalsium manohara kami tingkatkan menjadi setengah kilo per dram yang berisi air kurang lebih 200 liter. Nah pengocoran di musim hujan itu kalau kami di sini itu kami kurangi karena jika terlalu basah biasanya berdasarkan pengalaman kami itu akan mempertinggi risiko tanaman terkena busuk batang. Kemudian, mengapa kami menggunakan NPK tawon dan manohara? Kebetulan dua obat tersebut itu sudah sering digunakan oleh teman-teman kami di lapangan di daerah sini. Jadi, di samping memang manfaatnya sudah cukup baik, tentu kami sebagai petani juga memperhitungkan harga dari obat-obatan tersebut. Jadi, kami usahakan cari yang harganya relatif murah tetapi manfaatnya tetap sama. Ini adalah tanaman cabai kami yang sudah berumur tiga minggu. Jadi, kami tanam dengan cara lubang pertama dua, lubang kedua satu dan begitu seterusnya. Jadi, selang-seling. Ini tanaman kami yang bersih dua, di sebelahnya lagi bersih satu dan begitu seterusnya. Jadi, secara perkembangan relatif sudah normal, kami mudah-mudahan dengan cara seperti ini hasilnya juga nanti bisa lebih maksimal. Lebih baik daripada tanaman-tanaman sebelumnya. Sekian untuk berbagi kali ini. Terima kasih.